Pemirsa kita beralih ke informasi haji kali ini. Empat orang jemaah calon haji dari tiga kota di Jawa Barat yang rencananya akan diberangkatkan. Menuju ke Tanah Suci dari Asrama M. Berkasi, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat batal diberangkatkan. Ya keempat calon jemaah haji yang gagal ini didiagnosa menderita penyakit pasca operasi dan diabetes serta gagal ginjal. Empat orang calon jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang yang keberangkatannya melalui Asrama M. Berkasi, Bekasi gagal berangkat ke Tanah Suci pada minggu siap. Kempat calon jemaah haji ini gagal berangkat ke Tanah Suci, usai terdiagnosa berbagai penyakit seperti gagal ginjal, diabetes, dan usai menjalani operasi. Menurut petugas medis, mereka dipulangkan ke daerah masing-masing untuk dilakukan penghubatan dan mereka memutuskan untuk berangkat haji pada tahun depan. Sampai saat ini yang gagal berangkat, batal itu 4 orang. 4 orang, itu kenapa dong? Yang pertama, ajak haji post-off 10 hari yang lalu. Ternyata sampai sini, luka operasinya tidak baik, sehingga memutuskan tunak tahun depan mereka sendiri. Terus yang kedua, ada 2 orang diabetes, sakit gula. Ada ulkus, ada nanah di kakinya. Kondisi cuaca yang cukup ekstrim di Arab Saudi, membuat calon jemaah haji harus mempersiapkan kesehatan dirinya dengan baik dan harus benar-benar fit kesehatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan.